Oke kita ketemu lagi di pelajaran matematika Dan hari ini kita akan membahas selanjutan dari materi sebelumnya Yaitu tentang perbandingan trigonometri Nah kemarin kita sudah membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku Dan kemarin juga sudah dikasih contoh dari mana dapat sin 60 dengan menggunakan segitiga yang sama sisinya Nah dari kemarin itu sudah ketemu kalau sin 60 Sin dari 60 adalah setengah akar 3 Nah disini ini adalah ada tabel dari sin cos dan tan Nah ini cara bacanya seperti ini Misalnya sin dari 0 Nah sin dari 0 adalah setengah dikali akar dari 0 Nah akar dari 0 itu berapa? Akar dari 0 itu 0 Nah 0 dikali setengah adalah 0 Jadi ini bisa dituliskan 0 Nah tadi itu kenapa ditulis setengah akar 0 supaya gampang menghafalnya Jadi sudutnya itu adalah 0 ada 30, 45, 60, dan 90 Ini yang disebut dengan sudut istimewa Nah soalnya hasil nilai dari sin atau cosnya itu akan sering kita pakai ke depannya Contohnya disini tadi setengah akar 0 Terus ada setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, dan setengah akar 4 Nah jadi berurutan ya 0, 1, 2, 3, 4 semuanya ada setengahnya Begitupun untuk yang cosnya Tapi di cosnya kan kalau tadi disini 0, 1, 2, 3, 4 Sekarang di cosnya itu setengah akar pangkat 4, setengah akar pangkat 3, setengah akar pangkat 2, setengah akar pangkat 1, dan setengah akar pangkat 0 Nah Kalau udah kayak gini Sebenernya yang perlu dihafal hanya tinggal sin dan cosnya Dari 0, 30, 45, 60, dan 90 Udah hafal nih 0, 1, 2, 3, 4 Nah tinggal kita hitung-hitung Misalnya tadi setengah akar 0 Akar 0 itu kan 0 Dikali setengah 0 Setengah akar 1, akar 1 itu 1 Dikali setengah Tinggal setengah aja Jadi tinggal 0 Terus setengah akar 2 kita tetap Karena akar 2 gak bisa diakarkan Akar 3 juga akarnya gak gitu bagus Terus akar 4 Akar 4 itu kan 2 Jadi setengah dikali 2 Setengah dikali 2 itu 1 Jadi nilai dari Bacanya gini ya Bacanya Nilai sinas Sinas 90 Sama dengan 1 Jadi kalau ditanya Misalnya sinas 45 derajat Sinas 45 Kita lihat Sinas 45 derajat Sinas 45 derajat Setengah akar 2 Setengah akar 2 Kayak gitu ya Terus untuk yang kosinusnya Sama Untuk kosinusnya Kita hitung nih Setengah Setengah dikali akar 4 Tadi Udah-udah Udah tau ya kita Karena ini akar Terbalikan dari sinas Disini 1 Disini 1 Sini setengah akar 3 Sini setengah akar 3 Untuk 45 derajat Sama nih Antara sinas dan kosinus Setengah akar 2 Dan setengah akar 2 Untuk kosinus 60 Setengah akar 1 Jadi setengah doang Untuk kosinus Akar Untuk kosinus 90 Adalah Setengah dikali 0 Yaitu 0 Ini 1 ya Nah Udah nemu nih kita angkanya 0, setengah Setengah akar 2 Setengah akar 3 Satu Atau bisa dihafalin yang ini Nah Kalau kita udah tau sinas dan kosinus Kita akan Tautan dengan mudah Jadi Kalau mau dihafal Baiknya Dihafalnya yang sinas dan kosinus Karena tangan tinggal mengikuti Contohnya disini Nilai tangan itu Misalnya tangan alfa Tangan alfa itu sama dengan sin alfa Dibagi Sorry Sin alfa dibagi Kos alfa Nah jadi Untuk mencari tan alfa Misalnya tan 0 Ya tinggal kita bagi aja Sin 0 Dibagi kos 0 0 dibagi 1 Hasilnya 0 Untuk yang ini juga sama 30 Kita tinggal tuliskan ya Setengah Dibagi Setengah Akar 3 Nah ini kita kalikan Eh kita bagi Setengahnya hilang Jadi 1 per Akar 3 Nah ini Ingat kita udah belajar Kemarin tentang Menyadar hal Kalau di matematika peminatan Dikalikan dengan Bilangan sekawan Jadi 1 per akar 3 Dikalikan dengan akar 3 Per akar 3 Maka hasilnya adalah Akar 3 1 dikali akar 3 Akar 3 Akar 3 dikali akar 3 3 Jadinya hasilnya akar 3 per 3 Atau Penulisannya biasanya seperti ini Seperti 3 akar 3 Nah ini adalah nilai tangan dari 30 Jadi sin 30 per Kos 30 Nah untuk 45 Setengah akar 2 Dibagi setengah akar 2 Sama Jadi hasilnya 1 Untuk 60 derajat Setengah akar 3 Bagi setengah Setengahnya hilang Jadi tinggal akar 3 Nah untuk 90 Karena 1 dibagi 0 Pembilang itu 0 Tidak boleh Maka Untuk tangan 90 Disini adalah tidak Terdefinisi Tidak terdefinisi Nah Ini merupakan tabel Dari Nilai Sines dan Kosines Dan juga Tangan Dari sudut-sudut istimewa Ini Baiknya Dihafal Dicatat Karena akan Kepakai Contohnya ya Kita masuk ke contoh Tadi kita Anggap aja Kita udah ingat ya Tadi Nilai-nilai Dari Sines dan Kosines Ada segitiga Kita Kita kembali ke Sebelumnya Segitiga Siku-siku Tapi kalau Sebelumnya Disini Alpha Disini Siku-siku Disini Delapan Misalnya Nah Kita Kita Dikasitau nih Alpha Misalnya Sama dengan 30 derajat Nah Kita disuruh Nyari Sisi Miringnya Misalnya Ini Sisi B3 ABC Kita Tau BC Itu 8 Kita Disurut Tanya AC Itu Berapa Ditanya AC Berapa Nah Karena Kita udah Tau Sudut Alpha Ada 30 derajat Dan Kita Tau Kemarin Itu Sines Apa Sin Alpha Itu Sama Dengan Depan Per Miring Berarti Sin Alpha Itu Sama Dengan Depannya Itu 8 Miring Itu AC Nah Kalau Kita Tau Sin Alpha Maka Kita Bisa Mengetahui Nilai Dari AC Nah Tadi Kita Juga Tau Ceritanya Kalau Sin Alpha Atau Alpha 30 Berarti Sin Sin 30 Itu Tadi Berapa Sin 30 Itu Tadi Adalah Setengah Nah Berarti Tinggal Kita Substitusi Setengahnya Disini Disini Biar Biar Kelihatan Sin Alpha Sama Dengan 8 Per AC Nah Sin Alpha Tadi Setengah Berarti Disini Setengah Sama Dengan 8 Per AC Nah Udah Kayak Gini Gimana Tinggal Kalkulasi Seperti Aljabar Pada Umumnya AC Ada di Pembilang Pindah ruas ke kiri Jadi Sorry AC adalah penyebut Pindah ruas ke kiri Jadi Pembilang Disini Setengah Pindah ruas ke kanan Jadi Jadi Dikali Dengan 2 Nah disini Kita bisa tau nih Kalau AC Nilainya adalah 16 Nah ini Contoh yang Kepakai Di kehidupan Nyata juga AC Nilainya 16 Nah Kalau Soal Dikeyupan Nyata Biasanya Yang kita Ketahui Adalah Ini Yang kita Ketahui Adalah sudut Dan jarak Dari A ke B Misalnya BC itu Misalnya Adalah Tiang Bendera Yang kita Gak tau Tingginya Berapa Nah Kita ngukur nih Dari titik Mula Tiang Bendera Kita Kita ukur Ke Titik Amatan Nah Dari titik Amatan Ini kita Kita Amat Ke puncak Dari Tiangnya Lalu kita Tentukan sudutnya Nah dari sudut Dan panjang AB Maka kita bisa Menentukan panjang Dari BC Dengan Bukan dengan Sines Tapi dengan Tapi dengan Tangan Tapi intinya Seperti itu Untuk perbandingan Trigonometri Nah kita Kita lanjut Sedikit ke Materi selanjutnya Disini ada Perkenalan ya Di dalam Trigonometri Itu ada Misalnya Sudut 0 Sudut 90 Oke kita Lanjut ya Kita lanjut ke Kuadran dalam Perbandingan Trigonometri Nah disini Sudah ada Gambar 0 derajat 90 derajat 180 derajat Dan 270 derajat Nah yang dinamakan Dengan kuadran Itu adalah disini Misalnya disini Dari 0 Sampai 90 derajat Itu dinamakan Kuadran 1 Selanjutnya juga sama Dari 90 Ke 180 Dinamakan kuadran 2 Dari 180 Ke 270 Dinamakan kuadran 3 Dan dari 270 Ke 360 Atau 0 Jadi 0 Dan 360 Itu sama Karena ini Muter-muter Aja disitu kan Ini adalah kuadran 4 Nah disini Nilai dari Sin Cos Dan tan Berbeda-beda Setiap kuadran Contohnya disini Di kuadran 1 Nilai sin Cos Sinus dan tangannya Adalah positif semua Seperti yang kita lihat Pada tabel sebelumnya Dari 0 sampai 90 Ingat gak tabelnya Tadi ya Nah nilainya Semuanya positif Nah bagaimana Untuk di kuadran 2 Di kuadran 2 itu Nilainya Seperti ini Sinnya itu Positif Cosnya itu Negatif Nah tangannya itu Tangan itu kan Sin per cos Jadi kalau Positif dibagiin negatif Otomatis Tangannya juga Negatif Nah untuk kuadran 3 dulu Untuk kuadran 3 Disini Sinnya itu Negatif Cosnya juga Negatif Maka tangannya Negatif Dibagi negatif Hasilnya adalah Positif Jadi tangannya Positif Untuk di kuadran 4 Sinusnya itu Negatif Cos Sinusnya positif Tangannya Tangannya Negatif Negatif dibagi positif Hasilnya adalah Negatif Nah maksud dari kuadran Kuadran ini itu Adalah Misalnya Misalnya ada Persoal Ada persoalan Seperti ini Disini aja Ini kuadran 4 Misalnya ada persoalan Nilai sinusnya itu Negatif Kurang dari 0 ya Berarti kan negatif Sinus alpha negatif Lalu Sinus Cos Alpha Positif Nah berarti Alpha itu Ada di kuadran berapa Kuadran berapa Sinus alphanya Negatif Cos Sinus alphanya Positif Nah kita lihat disini Sinusnya negatif Cos Alphanya Positif Nah sin Negatif Cos Alpha Positif Positif ada di kuadran 4 Maka alpha itu Akan berada di kuadran 4 Jadi alpha itu Kurang lebih akan ada disini Misalnya Misalnya Nih Jadi alpha itu adalah Dari 0 Sampai kemari Nah ini adalah alpha Sebesar itu Itu Terpakaiannya kuadran ini Untuk di perbandingan trigonometri Mungkin sampai sini saja Pertemuan kita hari ini Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Terima kasih Terima kasih.